Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT Dibibaskan dari segala penyakit apa saja Kali ini pertemuan pertama Yaitu pada semester 2 kelas 10 Yaitu tentang fungsi Lalu kita ketahui bahwa fungsi Ini adalah Yang kita bahas adalah satu relasi Yang kedua adalah fungsi Yang dimasuk dengan relasi itu adalah Himpunan A ke himpunan B Atau kita sebut relasi Himpunan A ke himpunan B Relasi antara dua himpunan dapat Dinyatakan dengan cara sebagai berikut Yaitu satu A Diagram panah Diagram panah Yang B Yaitu himpunan pasangan berhutan Himpunan pasangan berhutan Yang ke C Yaitu Diagram Cartesius Diagram Cartesius Yang kedua Yang kedua yaitu tentang fungsi Pengertian fungsi Atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B Pengertian fungsi adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B Ini adalah yang dimasuk dengan fungsi Unsur A Ketepat pada Unsur di B Secara praktis Suatu pengawanan Himpunan A Pengawanan himpunan A ke himpunan B Ini adalah fungsi Jika memenuhi syarat fungsi yaitu Setiap anggota A Mempunyai kawan di anggota B Jadi fungsi setiap Setiap Anggota A Nah A Mempunyai kawan Di anggota B Yang kedua Yaitu kawan setiap anggota A Di himpunan B Tunggal Atau kita sebut adalah unik Ini Kawan Setiap Anggota A Anggota A Di himpunan B Adalah tunggal Atau unik Nah Disitu kita akan Mengetahui yang Selanjutnya Yaitu fungsi Yang dimasuk dengan fungsi Ini adalah fungsi A Dipetakan ke B Ini titik Ini dipetakan ke B Ini namanya fungsi A B Satu Ini A disebut Daerah asal A Disebut Daerah asal Asal Dan B Adalah Disebut Daerah kawan Daerah kawan Himpunan semua Anggota B Mempunyai kawan Disebut apa Ini Himpunan Anggota B Disebut Ring Atau Fungsi F Atau kita hasil Ini Anggota B Yang ada di Anggota B Yang ada di Anggota B Di Anggota B Disebut Ring Atau kita Tulisannya adalah Ring Ini adalah Pemataan Atau Dari E Dipetakan Ke Y Sama Dengan Fungsi E Berarti Dengan A Element Apa E Element A Element B Ini E Element A Dan Y Element B Yang dimaksud Dengan Fungsi Sekarang Sifat-sifat Fungsi Perlu Karena Anakku Ketahui Sifat-sifat Fungsi Kita Sifat-sifat Fungsi Sifat-sifat Sifat-sifat Fungsi Pertama Fungsi Intu Fungsi Fungsi Intu Yaitu Pemataan Yang dimaksud Fungsi Intu Adalah A Dipetakan Ke B A Dipetakan Ke B Jika Ada Anggota Dari B Yang Tidak Mempunyai Pasangan Jika Ada Anggota Ibi Tidak Dapat Pasangan Pasangan Contohnya Adalah A Dipetakan Ke B B B Bisa Dilihat Dan harus Kalian Kita Ambil Titik Sama-sama Tiga Ini Kita Petakan Di B Ini Ada Satu Yang Tidak Mempunyai Pasangan Tidak Dapat Pasangan Inilah Yang Disebut Fungsi Intu Nah Disini Sifat-sifat Fungsi Ini Ada Nanti Kita Apa Itu Terangkan Ada Fungsi Onto Dua Fungsi Onto Yang Ketiga Fungsi Satu-satu Fungsi Fungsi Satu-satu Fungsi Onto Ini Disebut Surjective Surjective Dan Fungsi Satu-satu Disebut Injective Yang Kempat Yang Terakhir Yang Dinamakan Yaitu Fungsi Korespondensi Satu-satu Fungsi Korespondensi Satu-satu Atau Kita Sebut Dejective Ini Sudah Pernah Dibelajari Di MTS Atau SMP Kelas Tiga Nah Kita Sebut Seperti Itu Maka Kita Tulis Yang Fungsi Onto Ini Contohnya Adalah Jika Setiap Anggota B Mempunyai Pasangan Anggota Di A Berarti Setiap Anggota B Mempunyai Pasangan Di A Bisa Di Ada Di Sini Setiap Anggota B Mempunyai Pasangan Di Anggota A Ini Mempunyai Pasangan Nah Dan Ini Mempunyai Pasangan T T A Dipetakan Ke B C Ini yang Onto Beda Dengan Hinto Sekarang Yang fungsi Satu-satu Atau yang kita sebut Injektif Contohnya adalah Seperti ini Yaitu Dari Ini Meskipun Dari Anggota B Ada yang Dijak Dipetakan Ada Ini A B F Ini Bisa Dikatakan Satu-satu Ada yang Anggota Satu-satu Tidak Masalah Ini Siap Dinamankan Fungsi Satu-satu Atau Disebut Injektif Yang Bijektif Lalu kita ketahui Bahwa Contohnya Bijektif Adalah A B Ini Itu Korespondensi Satu-satu Di antara Apa itu Anggota A Dipetakan Ke Anggota B Tidak Ada yang Nganggu Ini Dinamakan Pemataan Yang Dinamakan Fungsi Korespondensi Satu-satu Setelah Anak-anak Sekalian Yang Pelajari Tentang Fungsi Sifat-sifat Fungsi Maka Kita Bisa Mengambil Contoh Soal Yang Ada Di Permasalahan Ini Kita Hapus Dulu Ini Ada Contoh Bahwa Diketahui Himpunan A Pilot Sopir Masinis Nakoda Dan Himpunan B Yaitu Kereta Api Mobil Pesawat Kapal Base Relasi Yang Menghubungkan Himpunan A Ke Himpunan B Adalah Orang Yang Mengumdikan Tertentu Relasi Tersebut Dengan Diagram Panah Kita Buat Contoh Ini Tulis Anggota A A Sama Dengan Berarti kan Yaitu Pilot Sopir Sopir Masinis Dan Nahkoda Himpunan Himpunan Kapal Kapal Tentukan Relasi Tersebut Tentukan Relasi Tersebut Yang A Diagram Panah B Himpunan Pasangan Berhutan Berhutan C Diagram Kartesius Diagram Kartesius Diagram Sekarang Penyelesaian Diagram Diagram Panah Orang Yang Mengemutikan Orang Yang Mengemutikan Diagram Panah Pertama Tadi Pertama Pilot Yang Kedua Sopir Yang Ketiga Masinis Yang Keempat Mahkoda Kereta Kereta Api Mobil Pesawat Kapal Bis Diagram 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 Panah Diagram Pila Hubungannya Dengan Pesawat Ini Pakai Titik Sini Juga Pakai Titik Terus Sopir Tidik Itu Hubungannya Dengan Mobil Dan Juga Bis Diagram 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 Panah Yang Selanjutnya Adalah Masinis Ini Hubungannya Hubungannya Dengan Kereta Api Mahkoda Hubungannya Dengan Kapal Ini Contoh Tentang Diagram Panah Itu Tadi Yang Perlu Saya Sampaikan Dan Akan Kami Lanjikan Di Pertemuan Pertemuan Yang Selanjutnya Atau Yang Akan Tetang Jam Matematika Demikian Yang Telah Saya Sampaikan Saya Jukang Sian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya